Selain pentingnya penyelidikan penyebab kecelakaan pesawat, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Abdul Haris Al-Mashari menekankan perlunya perawatan alutsista milik TNI, termasuk dengan menambah jumlah angkaran. Yang pertama, perlu diinvestigasi untuk mengetahui apa penyebab utama dari kecelakaan atau jatuhnya pesawat ini. Yang kedua, saya berharap Kepala Staf Angkatan Udara dan juga TNI pada umumnya untuk meningkatkan anggaran pemeliharaan dan perawatan alutsista. Syukur-syukur segera dilakukan permajaan karena alutsista ini sudah hampir 30 tahun. Sebenarnya kalau pesawat sih enggak ada masalah dengan 30 tahun, asal pemeliharaan dan perawatannya optimal. Jadi tugas-tugas yang diberikan kepada, yang diemban oleh para prajurit TNI AU, ini bisa berjalan dengan baik tanpa harus menelan korban. Dan juga pesawat-pesawat kita itu bisa dipakai secara optimal untuk mengamankan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sore ini kita sudah bersama dengan Rony, yang merupakan salah satu keluarga pemilik rumah yang rusak tertimpa pesawat tempur TNI Angkatan Udara yang jatuh di Kampar Riau. Selamat sore, Pak Rony. Selamat sore, Pak. Pertama-tama kami ucapkan turut prihatin atas musibah yang menimpa Bapak. Pak Rony, kondisi rumah Bapak saat ini seperti apa? Tentu dengan adanya pesawat tempur yang jatuh tadi rumah Bapak rusak berat, betul ya Pak Rony ya? Ya, Pak. Tadi tempat saya ke lokasi dari kejauhan, terlihat bahwa rumah saya di bagian belakangnya sudah hancur, Pak. Boleh diulangi lagi, Pak Rony, kurang jelas terdengar suara Bapak? Ya, tadi saya sempat diberi oleh tugas untuk melihat risi rumah dan kami melihatnya di bagian belakang rumah sudah habis suar. Bagian belakang rumah hancur ya Pak ya, Pak Rony? Hancur rumah, ya Pak. Sampai saat ini sudah ada komunikasi dengan pihak TNI Angkatan Udara pasca insiden tadi, Pak? Tadi anggota dari TNI telah mendata orang tua saya dan informasinya nanti akan ditelepon untuk informasi lebih lanjut. Oke, jadi tadi pendataan terlebih dahulu setelah adanya insiden jatuhnya pesawat tempur milik TNI Awu ya, Pak ya? Ya, betul, Pak. Pak Rony, tolong ceritakan kepada kami, tadi bagaimana kejadiannya? Pada saat itu Bapak dan anggota keluarga lainnya sedang di mana? Tadi sekitar pukul 8.30 pagi, orang yang mengurus rumah Bapak di sini menelpon orang tua saya, Pak. Ya. Informasinya bahwa ada pesawat jatuh dan menimpa rumah Bapak saya. Dan saat itu saya dan orang tua saya menuju lokasi untuk kelihatan jatuh yang tersebut. Ternyata benar bahwa rumah orang tua saya telah hancur di Tawra Peleot, sebetulnya. Dalam satu rumah itu ada berapa anggota keluarga, Pak Rony? Kebetulan rumah itu adalah rumah orang tua saya yang disewakan, Pak. Oke. Tapi kita tinggal di tanah. Dan pada saat kejadian tidak ada orang sama sekali di dalam rumah ya, Pak Rony? Ya, pada saat kejadian rumah itu belum ada orang, Pak. Kita bersyukur tidak ada yang berada di lokasi saat kejadian. Apa yang diharapkan oleh keluarga pasca insiden ini? Karena tadi kan sudah ada komunikasi dengan pihak TNI AU, betul ya Pak Rony ya? Ya, betul, Pak. Apa yang diharapkan oleh keluarga pasca ini? Ya, kami inginkan oleh pihak TNI, Pak, bahwa rumah kami, ya, kembali, Pak. Maka ditambahkan pesawatnya, Pak. Oke. Sudah adakah pembicaraan kapan tadi setelah didata akan dihubungi kembalinya? Sampai saat ini kami belum dapat informasi lebih lanjut, Pak. Tadi informasinya bahwa nanti akan diinformasikan setelah pesawat dibawa dari lokasi, Pak. Oke. Kalau tadi Pak Rony langsung lihat ke lokasi, pesawat tempur itu masih ada di lokasi di rumah Bapak itu? Sampai saat ini masih, Pak. Sampai saat ini masih ada di lokasi, Pak. Oke. Dan dari rumah itu apakah ada misalnya yang diselamatkan, barang-barang, dan sebagainya? Karena kalau bagian belakang rumah sudah pasti hancur ya, Pak, ya? Ya. Bagaimana? Tentu rumah itu tidak ada isinya, Pak. Oke. Rumah kosong, Pak. Oh, jadi rumah kosong, sehari-hari juga tidak ada yang tinggal di sana, hanya disewakan saja begitu ya, Pak, ya? Iya, Mbak. Saat ini memang kalau Pak Rony dan keluarga tinggal di mana, tidak jauh dari lokasi atau seperti apa? Raya tinggal di daerah Kecamatan Tanan Raya sekitar 30 menit dari lokasi, Pak. Oke, sekitar 30 menit dari lokasi. Jadi setelah dapat kabar itu, Pak Rony langsung menuju ke rumah ya, Pak, ya? Ya, setelah mendapatkan informasi tersebut, kami menuju ke lokasi untuk melihat perlisi rumah, Pak. Baik. Kita harapkan segera bisa diperbaiki rumah Bapak yang rusak. Terima kasih atas waktunya, Pak Rony, bergabung di Kompas Petang. Terima kasih atas waktunya.